Oke, mari kita sambut dengan meriah dan penuh semangat, ketua baru kita, Bro, Kaisang Pangarup! Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Raja Juli Antoni mengungkapkan alasan kenapa putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarup, bisa langsung menjadi Ketua Umum PSI, meski baru menjadi kadar. Kaisang sendiri resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023. Dua hari kemudian, PSI langsung menunjuk Kaisang sebagai Ketua Umum. Ia pertimbangannya Mas Kaisang, anak muda yang punya usaha yang berhasil, Komunikasinya baik, hambal, puja Raja Juli saat ditemui di Jakarta Teater pada Senin 25 September 2023 malam. Raja Juli berharap Kaisang bisa berjuang bersama-sama PSI untuk membuat partai lolos kesenayan di tahun 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Gres Natali turut angkat bicara, perihal Kaisang yang bisa langsung menjadi Ketua Umum PSI. Gres menegaskan penunjukan Kaisang, sebagai Ketua Umum PSI merupakan usulan dari PSI daerah hingga Ketua Umum PSI Kiri Ganesa. Sebelum kita memulai acara atau Kop Darnas, seluruh Ketua dari 38 provinsi berkumpul dan juga dari Brokiring, juga punya aspirasi yang sama untuk menyerahkan tongkat estafet ke Mas Brokaisang, jelas Gres. Gres mengaku tidak masalah dengan Kaisang yang langsung duduk di kursi Ketua Umum PSI. Dia mengatakan seluruh jajaran partai harus bekerja secara kolektif dalam memenangkan PSI di pemilu. Terlebih lagi, kata Gres, PSI diisi oleh para orang baru yang baru saja terjun ke dunia politik. Tapi kerja kolektif, kolegial, itu yang menjadi kekuatan. Jadi kami optimis banget Mas Brokaisang, tidak berdiri sendiri. Kita semua siap full support untuk bisa langsung lari menuju pemilu 2024. Imbu Gres. Energi baru untuk PSI. Siap menatap pemilu dengan kemenangan. Amin. Mana solidaritasmu? Aku PSI. PSI 2024. Benar, pasti benar. Dan sebagai bentuk simbolis berjalannya transisi ke pemimpin.